Intro Tim dari bola poli gedangan Nomor 11 disana Heri Frianto Konsentrasi sejenak putar bola dia Siapa yang akan dituju? Lepas servis Terlalu lemah servis bola dari Heri Frianto Angka perdana untuk tim bola poli Banyusu Murup Biset yang ketiga Lewat tangan seternya sodara Restu Konsentrasi sejenak Lepas servis ke belakang Dorong belakang ke depan Angkat Heri Frianto Berbahaya Rian Keluar namun pukulan keras dari sodara Rian Angka bertambah untuk tim bola poli Banyusu Murup 2 melawan 0 Lewat sodara Restu Konsentrasi sejenak Lepas servis ke belakang Dorong namun Resif kurang sempurna Namun blessing bola disana Ada Heri Frianto Arief Furnomo Angkat bola Galur Sebuah prospek dari sodara Galur Mampu membuahkan angka Untuk tim bola poli gedangan 1-2 Nomor 0-2 Sodara Rian bersiap melakukan servis bola Lepas servis ke belakang Dorong belakang ke depan Namun Resif kurang sempurna Dilakukan oleh sodara Verisco Angka 2-2 2-2 Di set yang ketiga Melalui tangan Rian Konsentrasi sejenak Pelan saja disana Lagi-lagi Sebuah resif yang kurang sempurna Dilakukan oleh pemain-pemain Dari Banyusu Murup Angka 3-2 Balik memimpin kali ini Tim bola poli gedangan Lewat sodara Rian Ke belakang Doronglah Verisco Restu Angkat bola Bagas Berhasil tercover Disana terselamatkan Nampaknya Nampaknya pengembalian bola Dari sodara Heri Prianto Menyangkut Diner dan Angka imbang Tiga sama Di set yang ketiga Lewat sodara Buta Konsentrasi sejenak Lepas servis Pelan ke belakang Dorong pula Angka tinggi Heri Prianto Berhasil terselamatkan Disana Restu Angkat ke belakang Yang kali ini Berhasil menembus Loker peranan Tim bola poli Gedangan Dan angka Ampat Melawan tiga Unggul kali ini Tim bola poli Banyusu Murup Melalui tangan Duta Lepas servis Ke belakang Diterima sodara Ivan Angkat Heri Prianto Ke belakang Maksudnya Kepada Arif Purnomo Namun Upan dari sodara Heri Prianto Kurang sempurna Angka lima Melawan tiga Nomor pung tiga Sodara Duta Konsentrasi dia Lepas servis Ke belakang Dorong pula Kedepan Rian Angkat Heri Kali ini Iban Berhasil terkabar Restu Angkat ke belakang Kali ini Sebuah gerak tipu Nomor berhasil terbaca Heri ke belakang Arif Purnomo Melayang tinggi Pukulan dari sodara Arif Purnomo Kembali Tiga Angka perutun Diasilkan oleh Anak-anak Banyusu Murup Angka Anam Melawan tiga Melalui sodara Duta Lepas servis ke belakang Dorong pula Iban Heri Angkat tinggi pula Iban Sebuah Crossback dari Iban Menyangkut Dan angka Tujuh Melawan tiga Dan Stand out Dimita Tim Pulau Poling Gedangan Kepertanian Dan nampaknya Pergantian Pemain Heri keluar Dikantikan Nomor 9 Sodara Eko Prasetyo Melalui tangan Sodara Duta Siapa yang Ganti Tujuh Lepas servis ke belakang Dorong pula Rian Angkat Eko Sebuah Berhasil terbatas Angkat Tiga Berhasil Kebelakang Iban Placing bola Berhasil Mengelabui Pertahanan Tim Pola Poli Wanyu Sumuro Sebuah Placing bola Dari Sudara Sudara Iban Angkat 4 Melawan 7 Arif Burnomo Pemain Perpengalaman Yang dimiliki Tim Pulau Poling Kedangan Arif Angkat tinggi bola Bagas Berhasil tercover Angkat tinggi bola Iban Alif Ilham Lepas Servis Dia Angkat Restu Verico Berhasil tercover Eko Prasetyo Bagas Sebuah Umpan Manja Dari Sudara Rahmat Gagal Diselesaikan Oleh Sudara Bagas Bola Keluar Memperkecil Kedudukan 6 Melawan 8 Melalui Tangan Sudara Galur Lepas Servis Keras Kebelakang Ditirma Duta Angkat Restu Sebuah Back Nampaknya Salah Pengertian Antara Arif Burnomo Dan Rian Membuahkan Angka Untuk Tim Bola Voli Banyu Sumuro Melalui Pemain Andalanya Yaitu Sudara Bagas Konsentrasi Lepas Servis Kebelakang Dorong Ilham Cahaya Eko Prasetyo Sebuah Gerak Tipu Yang Sangat Cerdik Diberagakan Oleh Sudara Eko Prasetyo Angka 7 Melawan 9 Nomor Punggung 6 Pemain Tangguh Dari Tim Bola Gedangan Sudara Ivan Lepas Servis Kebelakang Dorong Bola Angka Tiga Rizko Kali Ini Sebuah Penempatan Bola Yang Sempurna Dilawan Sudara Rahmat Ardianto Angka 10 Melawan 7 Unggul Tiga Angka Kali Tim Bola Banyu Sumrub Melalui Tangan Rahmat Lepas Servis Hidrim Magalur Rizik Kurang Sempurna Bola Liar Disambar Duta Namun Dibaca Dengan Sempurna Oleh Sudara Eko Prasetyo Angka 8 Melawan 10 Melalui Sudara Ilham Cahaya Servis Keras Kebelakang Diterima Bagas Restu Sebuah Gerak Tipu Luar Biasa Sebuah Gerak Tipu Dilawan Sang Setter Yaitu Sudara Restu Angka 11 Melawan 8 Perisiko Nomor 10 Konsentrasi Sejenak Lepaskan Servis Bola Kebelakang Diterima Ilham Daya Angkat Eko Prasetyo Arif Purnomo Berhasil Terpendung Kali Ini Percobaan Kembali Dawan Arif Purnomo Namun Perjawaan Yang Kedua Menyangkut Dinet Dan Angka 12 Melawan 8 Melalui Tangan Perisiko Pemain Muda Dari Tim Pulau Poling Banyu Sumru Lepaskan Servis Terlalu Rendah Servis Bola Dari Saudara Perisiko Angka Gratis Untuk Tim Pulau Poling Gedangan 9 Melawan 12 Melalui Setter Andalanya Saudara Eko Prasetyo Lepaskan Servis Diterima Bagas Kali Ini Berhasil Terpedung Pukulan Dari Gian Angka 10 Melawan 12 Mencoba Mengejar Ketertinggalan Angka Kali Ini Tim Pulau Poling Gedangan Melalui Tangan Saudara Eko Prasetyo Bantulkan Bola Sejenak Siapa Yang Kali 7 Lepas Servis Pelan Diterima Gian Restu Sebuah Kera Tipu Dari Saudara Restu Gagal Diantisipasi Oleh Lini Pertahanan Tim Pulau Poling Gedangan Membuatkan Angka Untuk Tim Pulau Melalui Restu Lepas Servis Pelan Diterima Angkat Eko Prasetyo Kalur Berhasil Terkabur Namun Pula Pengembalian Pulau Dari Rahmat Keluar Angka 11 Melawan 13 Melalui Saudara Rian Bersiam Melakukan Servis Bula Siap Bayangkan Dituju Keras Kebelakang Namun Keluar Servis Yang Dilawar Oleh Saudara Rian Angka Untuk Tim Bula Poli Banyu Sumuro Melalui Tangan Buta Siapa Yang Ditu Juta Lepas Kebelakang Dorong Angka Tinggi Kali Ini Iban Sebuah Hantaman Keras Dari Iban Keluar Dan Membuahkan Angka 15 Melawan 11 Dua Angka Peruntun Yang Dihasilkan Oleh Servis Yang Melalui Buta Kali Ini Diterima Ilham Caya Ikeko Prasetyo Arif Burnomo Pelan Berhasil Tercover Freeball Restu Kebelakang Diterima Ilham Angkat Eko Prasetyo Iban Kali Kali Ini Percobaan Pukulan Dari Ivan Berhasil Menebus Dua Bloker Tim Pulavoli Banyusu Murut Angka 12 Melawan 15 Pemain Senior Saudara Arif Burnomo Lepas Servis Kebelakang Resif Kurang Sempurna Masih Berhasil Luar Biasa Pukulan Dari Saudara Cian Pelan Namun Mematikan Pukulan Dari Cian Angka 16 12 Tentunya Masih Untuk Keinggulan Tim Bulavoli Banyu Sumuruk Melalui Dian Diterima Arif Angkat Eko Berhasil Kebelakang Galir Bermain Luar Biasa Saudara Galir Pada Malam Hari Ini Angka 13 Melawan 16 Masih Mencoba Mengejar Ketertinggalan Angka Kali Ini Tim Bulavoli Gedangan Dan Tim Out Diminta Tim Riz Pula Siapa Yang Ditu Keras Kebelakang Dorong Pula Kedepan Duta Riz Angkat 17 Kali Ini Prospek Dari Saudara Bagas Mampu Menghasilkan Poin Untuk Tim Bulavoli Banyu Sumuruk Melalui Bagas Sendiri Yang Akan Melawan Servis Bula Pemain Andalan Dari Banyu Sumuruk Lepas 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 Kebelakang Rian Angkat Kali Ini Eko Presid Ilham Cahaya Keras Pukulan Dari Saudara Ilham Cahaya Membuahkan Angka Untuk Tim Bulavoli Gedangan 14 Melawan 17 Dan Pergantian Pemain Nomor Pukung 6 Ivan Keluar Masuk Nomor Pukung 1 Saudara Avan Saudara Avan Langsung Bersiam Melakukan Servis Bula Siapa Yang Ganti 7 Sepuk Bula Sejenak Lepas Servis Pelan Diterima Rahman Oh Lagi-lagi Sebuah Gerak Tipu Diberangkan Oleh Saudara Restu Mampu Mengelabui Pemain-pemain Dari Tim Bulavoli Gedangan Angkat 18 14 Lewat Rahman Lepas Servis Kebelakang Dorong Pula Angkat Kebelakang Kali Ini Berbahaya Ilham Cahaya Berhasil Terpeduk Angkat Juta Free Saudara Rahman Eko Terbiasa Sebuah Gerak Tipu Diberangkan Sang Setter Saudara Restu Setter Yang Sangat Cerdik Ini Mampu Membuangkan Angka Untuk Tim Sulaw Bolip Banyu Sumoro Melalui Rahman Lepas Servis Risi Kurang Sepura Angkat Eko Rian Kali Ini Block Out Banyak Bukulan Dari Saudara Rian Angka 15 Melawan 19 Tertinggal 4 Angka Kali Ini Lewat Saudara Ilham Cahaya Konsentrasi Dia Lepas Servis Kebelakang Risi Kurang Sempurna Restu Angkat Bola Gas Placing Bola Berhasil Terbentuk Angkat Eko Presidio Arif Purnomo Berhasil Menrobos Dua Blocker Tim Bola Bolip Banyu Sumoro Pukulan Menyelang Dari Saudara Arif Purnomo Angka 16 Melawan 19 Tertinggal 3 Angka Ilham Cahaya Putrimah Rahman Tali Ini Sebuah Gerak Tipu Dari Saudara Restu Berhasil Terbaca Oleh Pemain Tim Bola Poling Kedangan Angka 17 19 Hanya Tertinggal Dua Angka Kali Ini Tim Bola Poling Kedangan Melalui Ilham Berhasil Kali Ini Saudara Jian Berhasil Terbentuk Arif Purnomo Kali Ini Terkabar Angkat Eko Presidio Serangan 3 M Ilham Cahaya Lagi Lagi Berhasil Diantisipasi Oh Dan Kembali Angka Bertambah Untuk Tim Bola Poling Kedangan Nampaknya 4 Bola Beruntung Diasulkan oleh Anak Anak Kedangan Melalui Ilham Cahaya Diterima Jian Angkat Restu Berisku Kali Berhasil Terkurung Eko Presidio Angkat Arif Purnomo Rian Berhasil Terkabar Restu Bagas Plesing Bola Berhasil Terbaca Disana Saudara Rian Luar Biasa Penempatan Bola Dari Saudara Rian Dan Kali Ini Angka Imbang 19 19 Masih Melalui Saudara Ilham Cahaya Siapa Yang Dituju Keras Kebelakang Diterima Jian Restu Angkat Wabut Berhasil Terbaca Disana Angkat Restu Back At Saudara Bagas Luar Biasa Bukulan Dari Saudara Bagas Lagi Lagi Menghasilkan Poin Untuk Tim Bola Bola Banyu Sumurut Melalui Saudara Verisku Siapa Yang Akan Dituju Verisku Lepas Servis Oh Berhasil Disana Saudara Ares Purnomo Berhasil Terkurung Angkat Bola Ares Purnomo Rian Selamatkan Bola Namun Berhasil Tertutup Kali Ini Pengembalian Bola Dari Saudara Rian Untuk Dua Angka Kali Ini Bola Balik Banyu Sumurut Melalui Tangan Verisku Konsentrasi Sejenak Saudara Verisku Siapa Yang Dituju Verisku Putar Bola Sejenak Lepas Servis Pelan Kebelakang Dorong Bola Ke depan Angkat Saudara Eko Prasetyo Ares Purnomo Teras Pukulan Menyelang Dari Saudara Ares Purnomo Memperkecil Selisih Angka 20 Melawan 21 Melalui Seter Andalanya Saudara Eko Prasetyo Siapa Yang Dituju Kebelakang Dorong Oh Risih Kurang Sempurna Namun Saudara Bagas Kali Ini Keluar Imbang 21 21 Dan Tempat Kembali Diminta Tim Bola Bola Banyu Sumruk Baik Saudara Kita Kembali Ke pertanian Masih Bola Sepenuhnya Dikuasai Saudara Eko Prasetyo Lepas Terus Kebelakang Dorong Bola Rahmat Angkat Restu Ahli Ini Berhasil Terpendung Eko Prasetyo Kembali Kepada Galur Namun Prasetyo Terpendung Masih Disana Ilham Caya Placing Bola Angkat Restu Kembali Kepada Oh Sebuah Penempatan Bola Maksudnya Disana Galur Bola Liar Disana Masih Berhasil Diselamatkan Oleh Saudara Jiyan Angkat Tinggi Bola Kali Ini Galur Percobaan Untuk Yang Ketiga Kalinya Akhirnya Berhasil Diselesaikan Dengan Sempurna Oleh Saudara Galur Kali Ini Balik Memimpin Tim Pula Paling Gedangan 22 Melawan 21 Melalui Saudara Eko Prasetyo Lepas Servis Kebelakang Dorong Kali Ini Angkat Restu Kepada Bagas Luar Biasa Sebuah Pukulan Pelang Namun Mematikan Dari Saudara Bagas Angkat 22 Sama Melalui Setter Cerdiknya Saudara Restu Siapa Yang Dituju Pelang Kebelakang Angkat Eko Prasetyo Galur Berhasil Masih ada Ilham Zaya Angkat Eko Prasetyo Galur Kali Ini Berhasil Menembus Pertahanan Tim Bola Bola Banyu Sumuruk Angkat 23 22 Melalui Tangan Rian Pemain Andal Dari Sempur Bola Bola Gedangan Servis Pelan Diterima Rahmat Angkat Restu Kali Ini Bagas Luar Biasa Pemainan Dari Saudara Bagas Angkat Imbang 23 23 Nomor 23 Saudara Kita Bersiap Melakukan Servis Bola Konsentrasi Dia Lepas Servis Pelan Kebelakang Diterima Di sana Angkat Eko Prasetyo Nomor 1 Berhasil Menembus Pertahanan Tim Bola Woli Banyu Sumuruk Dan Match Point 24 Melawan 23 Melalui Pemain Seniornya Yaitu Saudara Arief Purnomo Pantulkan Bola Sejenak Siapa Yang Dituju Lepas Servis Kebelakang Dorong Bola Oleh Buta Angkat Ristu Bagas Lagi-lagi Mesin Point Banyu Banyu Sumuruk Berhasil Tidak Purnomo Angkat Tidak Gali Pukulan Saudara Galur Mampu Menembus Pertahanan Tim Bola Woli Banyu Sumuruk Unggul 25 24 Kali Melalui Tangan Saudara Galur Siapa Yang Dituju Lepas Servis Kebelakang Nampaknya Risi Kurang Sempurna Angkat Ristu Serangan Ben Keluar Dan Akhirnya Mengakhiri Pertandingan Pada Malam Hari Ini Untuk Kemenangan Tim Bola Woli Kejangan Dan Kita Ucapkan Terima kasih Kepada Tim Bola Woli Banyu Sumuruk Yang Telah Berparti